Dia begitu kejam saja, saya tidak ada. Maaf, maaf. Air mata perempuan berusia 27 tahun ini tak terbendung lagi saat menceritakan tindak kekerasan yang dialaminya. Di dampingi kuasa hukumnya, Ardina Rasti menceritakan pengalaman buruknya saat mendapatkan siksaan fisik dari sang mantan kekasih hingga ia harus dirawat instalasi gawat darurat. Dia memukulnya sampai akhirnya saya limbung, saya jatuh. Saya sampai posisinya saya terjatuh dan ternyata dia terus menendangi saya dengan kencang ke arah rusuk sampai akhirnya saya pingsan dan harus digotong karena dia tidak kuat gotong. Dia gotong, saya minta bantuan tetangga depan juga, aparat tetangga depan. Ezda Gionino, mantan kekasih Rasti yang juga pesinetron itu dilaporkan atau sedugaan melakukan tindak kekerasan terhadap Rasti pada bulan Juli tahun 2011. Pasca kejadian itu, Rasti masih memaafkan mantan kekasihnya itu dan kembali menjalani hubungan. Namun bulan Juni 2012 lalu hubungan mereka berakhir. Sebelumnya mereka terlibat Cek Cok dan Ardina Rasti kembali mendapat perlakuan kasar dari Ezda selama 2 jam hingga mengalami trauma yang mendalam. Terutama semenjak itu saya ambil rehat untuk beberapa lama karena saya tidak beberapa fungsi organ tubuh saya tidak bisa saya gunakan untuk bekerja. Yang penting memulihkan trauma saya juga sampai trauma ini mengganggu masa depan saya karena jelas masa depan saya yang tengah sama dia. Sementara itu, Ezda Gionino membantah semua tudingan tindak kekerasan yang dilakukan olehnya. Bahkan ia dan keluarga mengaku kaget dengan semua pemberitaan karena merasa hubungannya dengan Rasti baik-baik saja. Ya, syok, kaget, pastilah saya rasain. Tentang tindak kekerasan, tindak aniaya, apapun itu. Ya udah saya dengar. Saya bingung gitu. Jujur ya gitu. Apa ya? Jujur gitu. Saya bingung. Apa gitu? Maksudnya apa? Ya, kekerasan yang bagaimana gitu. Iya. Kekerasan yang bagaimana gitu. Tindak apa, penganiayaan yang seperti apa gitu. Saya tidak akan melakukan. Itu saya tidak pernah tahu. Rasti telah melaporkan mantan kekasihnya itu atas perbuatan tidak menyenangkan dan tindak penganiayaan ke Polres Jakarta Selatan pada 29 Oktober lalu. Pihak kepolisian juga telah memanggil Ezda sebagai tersangka. Kami ulangi ya, saudara Ezda dipanggil sebagai tersangka. Hal ini membuktikan bahwa pihak Polres Jakarta Selatan telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menyatakan bahwa Ezda diluga telah melakukan suatu tindak penganiayaan atau berbualan tidak menyenangkan terhadap kelihatan kami, agama pasti. Pihak kepolisian sendiri masih memeriksa saksi-saksi atas kasus dugaan penganiayaan ini. Dan jika terbukti benar atas tindakannya itu, Ezda bisa ditahan paling lama 2,5 tahun penjara. Di Tahendra, Jakarta.